Selanjutnya, Saudara Petani jadi dukun pengganda uang. Saudara seorang petani mengaku bisa menggandakan uang dari 6 juta menjadi miliaran rupiah. Aksi tipu-tipunya ini memakan banyak korban karena pelaku memviralkan ke media sosial. Inilah video yang digunakan Burhan untuk menipu dan mencari korban. Burhan yang merupakan seorang petani di kota Bengkulu ini mengaku bisa melipat gandakan uang. Dan untuk meyakinkan para calon korban, dalam videonya ia juga merekam pecahan 100 ribu rupiah yang berserakan. Yang ia klaim sebagai uang hasil penggandaan. Alhasil tipu daya Burhan ini pun membuahkan hasil. Sejumlah korban tergihur sehingga mau memberikan uang senilai 6 juta rupiah dengan janji akan mendapatkan miliaran rupiah. Namun usai menyerahkan uang tersebut, korban tak kunjung mendapat apa yang dijanjikan. Korban yang merasa tertipu akhirnya melapor ke polisi. Saat ditangkap, pelaku berada di sebuah rumah salah seorang korban yang akan menggunakan jasanya untuk melipat gandakan uang. Di sana bisa kita lihat disini ada kotak yang kami dapati di tempat kejadian. Di situ korban dimimi kalau uang bisa digandakan. Dan korban sendiri sudah menaruh uang sejumlah 6 juta rupiah di kotak tersebut. Tapi setelah kita cek keadaannya sendiri kemarin bersama dengan korban sendiri bahwasannya uang tersebut sudah tidak ada. Diperkirakan masih banyak korban lain dari aksi penipuan yang dilakukan pelaku.